Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anang Wijaya Saya perwakilan dari kelompok 2 Saya akan mempresentasikan Sistem komplement Yang sudah kerjakan kelompok kami Sistem komplement Sistem komplement ini sendiri adalah Sistem imun non spesifik Yang terdiri dari kurang lebih 11 protein Yang bekerja dalam sistem pertahanan tubuh kita Yang fungsinya ini Melindungi tubuh kita dari serangan mikroorganisme patogen Salah satu Sistem enzim serum yang berfungsi Dalam inflamasi Opsionisasi partikel antigen Dan kerusakan membran patogen Komplement sudah saya sebutkan Sistem dari 11 protein yang ditemukan Dalam konsentrasi yang berbeda-beda dalam serum Karakteristik sistem komplement ini Sebuah protein Yang bekerja bersama-sama Dalam rangkaian reaksi Untuk menghasilkan efek-efeknya Lalu sistem komplement ini Bukan termasuk imunoglobulin Disintesis oleh hati Makrofaktur ringan Sel epital saluran ternak Dan monosid Dan telah dikenal Sebelas bentuk komplement Nah komplement ini Biasanya disebutkan urut C Yang ada dalam serum Peranan komplement Komplement ini memiliki peran Atau reaksi biologis Yang pertama adalah kemotaksis Yang berefek adalah C5A Adalah kemotaktik untuk makrofaktur dan polimor Yang kedua adalah opsonisasi dan aktivitas sel Yang berperan adalah C3A dan C5A Dapat mengaktifasi sel mas dan basofil Dan C3B penting untuk opsonisasi Yang ketiga adalah melisiskan sel target Yang keempat memperimarkan respon imun adatif Nah ini kompleks imun mengikat C3B Akan sangat efisien dalam memperimarkan sel B Yang kelima dapat membunuh mikroorganisme secara langsung Yaitu sistem membran attack kompleks Berdampak langsung membunuh bakteri dan virus Manfaat sistem komplement Sistem komplement sendiri Seperti di awal tadi Sebagai pelindung Untuk dari mikroorganisme patogen Atau benda asing Nah ini merupakan pusat dari perkembangan reaksi inflammatory Dan salah satu bentuk dari sistem imunitas Atau pertahanan tubuh kita Komplement bertujuan melabelkan Istilahnya menandai Patogen dan jajah toksik Yang terdapat dalam tubuh Untuk segera dieliminasi dari dalam tubuh Efek biologi Sistem komplement Efeknya terjadi menjadi tiga Yang pertama adalah reaksi inflamasi Yang kedua adalah Kemotaksis dan opsonisasi Yang ketiga adalah Aktivitas sitolitik Yang pertama adalah reaksi inflamasi Reaksi tubuh Terhadap masuknya benda asing Invasi mikroorganisme Atau kerusakan jaringan Ini adalah reaksi inflamasi Nah usahanya Adalah mengerahkan elemen-elemen sistem imun Ketempat benda asing itu Atau mikroorganisme itu Atau ke jaringan yang rusak tersebut Nah ini adalah Proses terjadinya reaksi inflamasi Reaksi inflamasi ini Bekerja dengan cara Anafilaxis Bekerja pada pembuluh darah Untuk meningkatkan permobilitas pembuluh darah Yang berporan adalah Yang berporan adalah C3A, C5A, dan C4A Ketika sudah bekerja Nanti ada dua hasil Yang pertama C3A, C3A, dan C4A Sebagai peningkatannya Peningkatannya Pembuluh darah Peningkatan permobilitas Peningkatan permobilitas memungkinkan Peningkatan bocoran pada cairan Dalam pembuluh darah Dan ekstrafasasi Nanti bodi Dan komplement Pada saat infeksi Nah ini seperti gambar Tertera pada gambar tersebut Nah untuk sebelah kanannya Yang berporan sebagai Chemotraction Adalah C5A Nah C3A, dan C4A Itu sebagai aktifasi Ini migrasi mikrofag Neutrophil Dan limfocid Kedalam jaringan Dan meningkat Aktivitas mikrosidal Makrofag Dan neutrophil Juga meningkat juga Proses inflamasi Ada tiga hal Yang pertama adalah Peningkatan persendian darah Ketempat benda asing Atau mikroorganisme Yang masuk Atau jaringan yang rusak Yang kedua adalah Peningkatan permobilitas kapilar Pengerutan sel endotel Lalu Mologi yang lebih besar Seperti antifodin Fagocid Bergerak keluar Bergerak keluar Pembuluh darah Dan sampai Di tempat Terjadinya inflamasi Yang ketiga adalah Leukocid Terutama pada Fagocid PMN Dan makrofag Dikerahkan dari sirkulasi Dan bergerak ke tempat Benda asing Mikroorganisme yang rusak Atau jaringan yang rusak Mediator Nah ini Mediator yang dilepaskan Saat komplement diaktifkan Yang pertama adalah CQRS Fungsinya meningkatkan Permobilitas vaskular Yang kedua adalah C2 Fungsinya mengaktifkan kinin C3A dan C5A Fungsinya untuk Kemotaksis Mengerahkan leukocid Juga sebagai Anafilactoxin Yang fungsinya Mempengaruhi Mastosid Selanjutnya adalah C3B Sebagai opsonin Dan Adherence Imun Yang keempat Yang selanjutnya adalah C4B Sebagai opsonin Selanjutnya ada C567 Sebagai gemotaksis Dan C89 Melepaskan sitolisin Fungsinya Menghasurkan sel C3A dan C5A Merupakan Anafilactoxin Anafilactoxin itu sendiri adalah Bahan dengan berat Molekul kecil Ya bisa Dikranulasi Dikranulasi oleh Mastosid Atau basofil Nah nanti Akan Sebagai Pelepasan Histamin Histamin ini Meningkatkan Bermabilitas Vaskular Dan Kontaksi otot Polos Sehingga Menimbulkan Gejala-gejala Lain Seperti Reaksi Alergi Peningkatan Bermabilitas Vaskular Menimbulkan Odem Yaitu Akumulasi Cairan Dalam jaringan Yang mengandung Lebih banyak Antibodi Dan Komponen Komplement Nah ini Akan Meningkatkan Lagi Pelepasan Meningkatkan Pelepasan Anafilactoxin Untuk Memperluas Reaksi Dalam Proses Inflamasi Banyak Logosid Yang akan Diancurkan Kemudian Magrovac Lain Masuk Daerah Tersebut Fungsinya Untuk Mengakhiri Reaksi Inflamasi Vagocistoxis Adalah Proses Pemencuran Patogen Dalam Sel Tanpa Merusak Jaringan Sekitarnya Proses Ini Terjadi Bila Neutrophil Monosid Magrovac Dan Unofil Kontak Dengan Sasaran Inflamasi Seperti Bakteri Parasi Dan Bahan Asing Dan Sebagainya Fagocit Akhirnya Memakan Benda Asing Tersebut Atau Jaringan Rusak Atau Mikroorganisma Efeknya Selama Proses Tersebut Enzim Lysosome Dilepaskan Oleh Magrovac Keluar Sel Sehingga Merusak Jaringan Sekitarnya Akibat Kerjasama Sistem Non Spesifik Dan Spesifik Tadi Dapat Terjadi Reaksi Tubuh Seperti Panas Muka Sakit Dan Kerusakan Jaringan Itu adalah Tanda-tanda Inflamasi Sel PMN Lebih Sering Ditemukan Pada Inflamasi Akut Sedangkan Proliferasi Monosid Ditemukan Pada Inflamasi Kronik Eusinofil Sendiri Kurang Berfungsi Sebagai Fagocit Dibandingkan Neutrofil Sasarannya Biasanya Parasit Yang Lebih Besar Kemotaksis Dan Opsonisasi Kemotaksis Adalah Gerakan Fagocit Ketempat Infeksi Akan Menimbulkan Respon Terhadap Berbagai Faktor Seperti Produk Bakteri Dan Faktor Biokimia Yang Lepas Pada Aktivitas Komplement Jaringan Rusak Atomati Dapat Juga Melepas Faktor Kemotaksis Sel PMN Bergerak Cepat Ini Berada Di Tempat Reaksi Dalam 2-4 Jam Monosis Bergerak Lebih Lambat Ini Membutuhkan Waktu Sekitar 7-8 Jam Untuk Sampai Ketempat Tujuannya C3A C5A Dan C567 Efeknya Adalah Kemotaksis Ini Adalah Opsonisasi Ada 4 Gambar Gambar Paling Kiri Ini Bakteri Yang Dian Kapsulasi Tidak Dapat Ditelan Oleh Neutropil Neutropil Lalu Antibodi Sebelah Kanannya Antibodi Atau Aktivitas Bakteri Yang Terikat Antibodi Melengkapi Dan Bakteri Oleh Neutropil Dimediasi Oleh Reseptor FC Dan Reseptor Komplement Keputiran Yang Sebelah Kanan Paling Kanan Keputiran Berfusi Dengan Fagosome Melepaskan Metabolisme Oksigen Toksik Yang Membunuh Bakteri Itu Sendiri Itu Adalah Proses Opsonisasi Nah Opsonisasi Ini Proses Melapisi Partikel Antigen Dia Akan Seperti Gambar Sebut Komplement Komplement Berfungsi Lebih Cepat Dan Dimakan Oleh Fagosid Hal Ini Karena Ada Reseptor Pada Fagosid Untuk Fraksi FC Dari L G Hal Ini Oleh Karena Ada Reseptor Pada Fagosid Untuk Fraksi FC Dari Kreatif Protein Yang Berfungsi Sebagai Opsonin Opsonin Molekul Yang Dapat Diikat Partikel Yang Harus Difagosidir Dan Oleh Reseptor Fagosid Nah Nanti Sehingga Opsonin Ini Merupakan Jembatan Antara Dua Protein Reaktif Tersebut Di Atas Aktivitas Sitolitik Iosinofil Dan Sel PMN Mempunyai Reseptor Untuk C3B Dan IgG Nah C3B Dapat Mengaktifkan Sitotoksisitas Sel Efektor ADCC Atau Disebutnya Antibody Dependent Cellular Sitotoksisiti Kerjanya Bergantung Pada IgG Sel Darah Merah Yang Disensitisasi C3B Dapat Dianjurkan Oleh Makrofag Tanpa Fagocitosis Disebut Kerusakan Kontak Atau Kontak Stual Dimage Akhirnya Akhir Dari Aktivitas Komplemen Adalah C89 Merusak Membran Sebagai Akibat Resist Osmotik Nah Tadi Ada Adherence Imun Ini Adalah Proses Pengikatan Kompleks Antibody Dengan Antigen Kompleks Antibody Dengan Bakteri Atau Partikel Lain Yang Membawa C3B Dan C4B Dengan Jala Ekspresi Reseptor Komplemen Dengan Ekspresi Reseptor Komplemen Satu Partikel Antigen Yang Dilapisi Antibody Akan Menyebabkan Atas Pengaruh Komplemen Dan Melekat Pada Berbagai Permukaan Contohnya Permukaan Bambu Darah Sehingga Antigen Itu Akan Mudah Dimakan Fagosid Jadi G3B Berfungsi Dalam Adherensi Imun Aktivitas Komplemen Komplemen Sebagian Besar Disintesis Di Dalam Hepar Oleh Sel Hepatosit Dan Juga Oleh Sel Fagosid Mononuklear Yang Berada Dalam Sirkulasi Darah Komplemen Yang Diasatkan Oleh Sel Fagosid Mononuklear Terutama Akan Isi Tesis Di Tempat Dan Di Waktu Terjadi Aktivitas Sistem Komplemen Ada Tiga Cara Untuk Pengaktifannya Yang Pertama Adalah Cara Klasik Atau Jalur Klasik Yang Kedua Adalah Jalur Lektin Yang Ketiga Adalah Jalur Alternatif Aktivitas Jalur Klasik Dimulai Dengan C1 Aktivitas Jalur Alternatif Dimulai Dengan C3 Aktivitas Jalur Klasik Diaktifkan Oleh Kompleks Mon Atau Antigen Antigen Antibodi Sedang Jalur Alternatif Tidak Untuk Aktivitas Jalur Klasik Ini Memerlukan Reaksi Antigen Dan Antibodi Sebagai Pemicu Atau Disebut Juga Sebagai Immunoglobulin Nah Ini Masuk Ke Immunoglobulin Jalur Klasik Dimulai Dengan C1 Nah Cara Pengaktifannya Adalah Kompleks Antigen Antibodi Yang berisi IgG Atau IgM Lalu Ada Virus Nah Produk Bakteri Komponen Yang Berpengaruh Adalah C1 C9 Mikroskop Elektron Memperlihatkan Bahwa Kompleks Ini Berbentuk Silindris Kompleks Ini Menembus Membran Sel Mengancurkan Dan Menyebabkan Lisisnya Sel IgM Dan IgG1 IgG2 IgG3 Atau IgM Lebih kuat Dibanding Dengan IgG Membentuk Kompleks Imun Dengan Antigen Yaitu Fungsinya Mengaktifkan Komplemen Melalui Genoklasik Nah Ini Melibatkan 9 Komplemen Protein Terutama Yaitu C1 Sampai C9 Selama Aktivitas Protein Diaktifkan Secara Beruntun Produk Yang Dihasilkan Adalah Katalisator Reaksi Berikutnya Jadi Stimulus Kecil Dan Lalu Stimulus Kecil Ini Menimbulkan Raya Kean Aktivitas Komplemen Dapat Mengaktifkan Komplemen Mulai Genoklasik Yaitu Komplemen Imun Yaitu IgG Dan IgM Agrica Antibodi IgG1 IgG2 IgG3 Lipid A Dan Endotoxin Protase Kristal Orat Polinukleatida Membran Virus Tentu Dan CRP Nah Ini adalah Proses Yang saya jelaskan Di awal Tadi Ini adalah Diagram Jalur Lektin Ini jalur Yang kedua Untuk Aktivasi Sistem Komplemen Diawali Oleh Stimulasi Dari Kompleks Manosa Dibanding Protein Pada Permukaan Patogen Mana Binding Protein Secara Struktur Mirip Seperti C1G Tetapi Ingkatan Ini Bergabung Jadi Bergabung Dengan Grup Manosa Pada Dinding Sel Bakteri Tanpa Adanya Tipodi Spesifik Nah MASP Adalah Proses Proses Tase Yang Mampu Berreaksi Dengan C4 Dan C2 Jadi C4 Dan C2 Berreaksi Dengan MASP Yang menyebabkan Terbentuknya C4B C2B Sama Dengan Konvertase C3 Yang terbentuk Pada Jada Klasik Yang ketiga Jelur Jelur Alternatif Cara Ini Itu Untuk Tahanan Non Spesifik Dipicu Oleh Bakteri Atau Produknya Tanpa Memerlukan Reaksi Antigen Terjadi Terjadi Tanpa Melalui Tiga Reaksi Pertama Yang terdapat Pada Jelur Klasik Yaitu C1 C4 Dan C2 Nah Jelur Alternatif Ini Dapat Mengaktifkan Komplement Melalui Bakteri Endotoksin Jamur Virus Parasit Zimosan Agrigrat IgA IgS1 Ig2 Dan IgG4 Lalu Ada Faktor Nefretik C3B Ini Dalam jumlah Sedikit Di dalam Serum Dapat Mengikat Faktor Serum Yang disebut Faktor B Nah Komplement Ini Selanjutkan Diaktifkan Pada Faktor D Dalam Serum Yang Mengikat C3B Ini Membentuk Kompleks Imun C3B BD Yang berfungsi Sebagai Konvertase C3B Dan C3 Yang Melepas C3A Dan C3B Kompleks C3B BD Dengan Cepat Dipecah Langsung Dipecah Oleh Protein Serum Tetapi Mencana Itu Dicegah Oleh Protein Lain Yang Serum Yaitu Proverdin Proverdin Ini Bersifat Menstabilkan Kompleks C3B BD C3B Ini Yang Jumlahnya Sedikit Dalam Serum Dituga Bersal Dari Aktivasi C3 Atas Pengaruh Faktor B Dan Di Plepasan C3B Sebagai Besar Dihambat Oleh Dua Faktor Yang Belum Diketahui Yaitu Faktor H Dan Faktor I Ini Adalah Overview Komplement Ini Adalah Datar Utaka Sumber-sumber Yang Kami Ambil Ketika Kami Membuat Materi Ini Terima Kasih Saya Mengucapkan Jika Ada Kesalahannya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh